Kayaknya, a lot of fokus di plastik issue, di environmental issue. Jadi, kita diminta sama World Economic Forum untuk join satu organization, satu grup lah, namanya NPAP. National Plastic Alliance Partnership. Dengan itu, kayak gimana kita bisa mencari roadmap untuk ke depan. Dan, stage pertama adalah untuk mencari baseline-nya. Jadi, dengan baseline itu, kayak gimana kita mencari roadmap-nya. Untuk kayak gimana, ya, semoga kita bisa dapat solusi-solusi di depan. Berarti ini action plan-nya mungkin akan dalam beberapa tahun ke depan, ya? Tentu aja, ya. It's not a short term, tentu aja bukan short term, itu sih, short term solution, sih. Iya, ini kita lihat di Indonesia Pavilion juga ada produk-produk CBP juga. Seperti apa sih bentuk dukungan Salim Group untuk Indonesia Pavilion di World Economic Forum? Ini udah ke tahun keempat, ya, kita join, jadi, ya, kita dukung-dukung karena ini adalah satu tempat yang kita bisa showcase Indonesia, ya. Jadi, Indonesia itu apa? Tadi, bukan cuman kita aja, kayaknya banyak produk-produk lain juga. Jadi, ini bukan cuman Indofood aja, ya. Iya. Brand-brand lain juga banyak. Ya, lebih ke sana, sih. Jadi, how do we showcase the best of Indonesia? Iya. Ini kan katanya orang Indonesia Pavilion ada tuh yang sampai bolak-balik bisa sehari tiga kali demi menikmati produknya ICBP ini, ya. Nah, kalau bisa kita katakan ini produk-produknya kan beberapa ini udah dapet kayak worldwide fame gitu, ya. So, what's next? Aduh, kalau worldwide fame, ya, kita itu, kita nggak ikut campur lah, ya. Namanya, I think we are very fortunate karena kalau kita lihat brand kita kan yang Indomie udah banyak fans-fans garis berat, ya. Jadi, kita berterima kasih, ya, I think we are very fortunate, sih, to have the fan base. In the end day, how do we make it relevant, sih? Jadi, how do we keep being relevant for our fans? Supaya bisa, ya, bisa, ya, so we can enjoy different, ya, so we can enjoy our product. Lui-lui ke sana, sih. Oke. Kalau untuk pasar luar negeri sendiri, market yang paling kuat tuh di negara mana, sih? Atau di wilayah mana? Kalau pasar, kan sering banget, ya, denger-denger kayak orang-orang Nigeria, gitu, ya, mengklaim itu tuh produk mereka. Jadi, mungkin itu. Tapi kalau kita dari ekspor, dari ekspor sendiri, Hong Kong gede, Australia besar, mana lagi, ya? Banyak, sih. Jadi, sekarang kita udah ada di 50 lebih negara. Oke. Ya. Dan itu semua ada pabrik atau memang di ekspor saja, di produksi dari Indonesia? Kalau yang di, kalau yang ekspor, yang 50 country, itu banyak, kan, ekspor sih. Oke. Kemudian, saya juga pengen tahu, ini kan, kalau kita lihat, Accent tertarik sekali nampaknya di dunia digital juga, sempat masuk pendanaan juga untuk beberapa startup. Nah, untuk kedepannya, seperti apa ini embrace digital economy ini untuk bisnis yang existing saat ini? Kalau kita lihat lebih dari sisi Indofood, lah, ya. Kalau dari sisi Indofood, lebih banyak digital, how you use it for marketing, sih? Saya kan udah graduate udah lama, ya. 2004, kali ya. 2004, saya baru masuk ke Indofood. Dan, ways of marketing jaman itu sama sekarang tuh udah lain banget. Di dalam 5 tahun kebelakang tuh, kita mesti, apa ya, udah banyak perubahan. Jadinya kayak Facebook, kayak Twitter, kayak Instagram. Ya, kayak gimana, ya, sekarang kan TikTok ya. TikTok juga gitu loh. Jadinya, ya, kalau mau lihat, bisa, bisa lihat di Instagram saya. Itu lebih, how to utilize it for marketing purpose. In the end of the day, how to reach out, dan how to be relevant to the youth, sih. Iya. Kalau kita lihat, ini kan sering banget ini mash up antara branding produk yang satu dengan yang lain, Citato dengan Indomie, dan itu namanya apa ya, cross-branding atau apa Indomie. Cross-branding, sih. Yang hype banget. Are we going to see more of this coming? Kalau, sekarang kita banyak collab sama outside of industry, sih. Jadinya mungkin nggak sama food aja, terus kan sama fashion gitu kan, sama Goodstep, sama Kamengsky, sama siapa gitu. Igor. Igor sama, ya juga ya, gitu-gitu. Jadinya independent-independent brand yang kita, yang personally, saya juga friends. Saya juga berteman sama di orang. Dan juga, ya untuk fun-fun aja sih, how to make it relevant. But, at the same time, itu bukan main business-nya kita. Oke. Kemudian kalau untuk yang saya juga pengen tahu, ini kan udah waktu yang lalu, Indofood juga kolaborasi nih, untuk event e-sports yang sekarang juga lagi booming kan di tanah air. Ya. Untuk kedepannya, apakah akan lebih banyak melihat opportunity seperti ini? Lebih kayak tadi sih, jadinya kayak gimana kita bisa utilize yang, things that are relevant to the youth gitu loh. Jadinya kalau kita dengerin, kalau kita lihat ya, jadinya relevance adalah musik, fashion, e-sports kan salah satunya gitu loh. Jadinya, with that, ya kita mesti cek brandnya kita, cocoknya apa, dan dengan itu ya, ya itu sih. Dengan itu ya, kita mesti mix and match aja sih. Ya nggak semua akan cocok gitu loh. And trial and error sih. Oke. Banyak trial and error juga. Interesting.